Intro Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Prihatin Zega dari Komunikasi Pariwisata Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur semester 7 Nah disini aku sebagai perwakilan dari Divisi Media Informasi dan Arsip Digital Salah satu program yang dilaksanakan oleh Kampus Budi Luhur adalah Program Membangun Desa sebagai bagian dari kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MDKM Program ini merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman Untuk kepada mahasiswa hidup di tengah masyarakat di luar kampus Yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah Sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa Dan saat ini kami sedang melakukan program MBKM berlokasi di Kelaten, Jawa Tengah Di sini kami beranggotakan 13 orang dengan kolaborasi Fakultas Ilmu Komunikasi dan Fakultas Teknik Untuk programnya sendiri ada empat, yaitu layanan online, media informasi dan RC digital, transaksi non-tunai, dan perancangan panel surya Goals kami untuk program ini adalah mewujudkan Desa Jabung sebagai desa digitalisasi Saya menyambut baik atas kegiatan ini karena sangat membantu kami dalam merealisasikan segala kegiatan dan program dan perencanaan desa Halo teman-teman, perkenalkan saya Heredy Oktaryansa, perwakilan dari Divisi Transaksi Non-Tunai Di mana di sini kita bisa mengembangkan potensi desa Yaitu bisa dengan cara mengembangkan unit usaha yang dikelola oleh BUMDES Lalu mengembangkan potensi ekonomi desa Dan yang ketiga, kita bisa menjadikan desa Jabung sebagai desa digital agriculture Fokus utama kita di sini membuat dashboard untuk BUMDES Yang di mana dalamnya ada beberapa unit usaha Kita akan membuat kebiasaan baru di mana yang tadinya transaksinya langsung Akan kita transformasikan menjadi transaksi non-tunai atau tidak langsung Yang terakhir ada Divisi Elektrikal Divisi Elektrikal memiliki tiga program kerja Yang pertama ada perancangan lampu penerangan jalan umum berbasis solar panel Yang kedua ada yang sanitizer otomatis Lalu yang ketiga ada keran wudu otomatis Yang kedua ada perancangan lampu penerangan jalan umum berbasis Yang kedua ada perancangan lampu penerangan jalan umum berbasis Terima kasih.